Untuk informasi selengkapnya mengenai sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosuo Huta Barat, kita sudah bergabung dengan Said Masyur yang saat ini berada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat siang Said, bagaimana jalannya sidang kali ini? Berapa saksi yang dihadirkan di dalam persidangan? Selamat siang Ellen, saat ini sidang masih berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ada 12 saksi yang diperiksa pada pengadilan atau pemeriksaan lanjutan pada hari ini dengan tiga terdakwa yaitu Richard Eliezer, Ricky Rizal dan juga Kuat Maruf. Sampai dengan saat ini Ellen masih pemeriksaan terhadap saksi ini masih tengah berlangsung. Tadi saya sebutkan ada 12 saksi yang dijadwalkan yang diperiksa pada hari ini. Namun kalau kami pantau di ruang persidangan saat ini Ellen, baru ada 5 saksi yang kemudian masuk ke dalam ruang persidangan. Tadi kalau kami mendengarkan ada beberapa alasan yang berpahambatan sehingga pada pagi ini baru 5 saksi yang kemudian datang untuk memberikan keterangan di depan pengadilan begitu. 5 saksi ini Ellen mereka adalah dua merupakan petugas ataupun pegawai yang melakukan tes PCR tersweb pada tanggal 7 dan tanggal 8 Juli yaitu saat kejadian terjadi pada pembunuhan Bidadi Glosio pada 8 Juli waktu itu. Lalu kemudian dua lainnya adalah dari pegawai provider telekomunikasi yang satu dari telekomsel yang satu lagi dari XL. Kedua pihak ini diminta keterangan berkaitan dengan percakapan komunikasi dan memang ada permintaan nomor telepon atau data nomor telepon dari pihak-pihak yang terlibat pada kasus ini. Lalu yang terakhir Ellen adalah driver daripada ambulans yang kemudian membawa daripada jenazah Bidadi Riosua dari rumah dinas Verdi Sambo menuju ke rumah sakit Polri, Kramatjati, Jakarta Timur. Sekali lagi Ellen saat ini masih tengah berlangsung. Tadi memang seperti yang Anda katakan sempat dipersoalkan oleh kuasa hukum dari Richard Eliezer ataupun juga dari lembaga perlindungan saksi dan korban antara LPSK Berkaitan dengan pegabungan daripada tiga terdakwa ini karena memang secara posisi Richard Eliezer merupakan justice kolaborator yang secara saksi ataupun keterangan yang akan dikeluarkan oleh Richard Eliezer nantinya tidak boleh berada dalam tekanan atas kehadiran daripada teman-temannya yaitu Kuatmar dan juga Ricky Rizal. Sampai dengan saat ini kami masih memantau masih berlangsung Ellen dan LPSK juga kami melihat ada di dalam sebagai pelindung daripada Richard Eliezer sebagai justice kolaborator ataupun saksi pelaku begitu. Ada sekitar delapan orang anggota LPSK tadi yang kami lihat berada di dalam persidangan mereka ikut mengawal ataupun juga sebagai pelindung daripada Richard Eliezer karena sebagai justice kolaborator. Sampai dengan saat ini kami masih memantau Ellen, sidangnya masih terus berlangsung. Ellen. Baik, sudah ada lima saksi yang hadir. Apakah ada fakta-fakta baru yang terungkap di sidang hari ini, Said? Ellen, betul sekali dari lima saksi tadi ini memang ada beberapa hal-hal yang kemudian dipertanyakan oleh Majelis Hakim pada saat sidang dimulai tadi. Yang pertama kepada dua orang petugas daripada SWEP, di mana tadi keterangan yang diberikan kepada Majelis Hakim, kedua orang yang telah melakukan SWEP PCR terhadap keluarga Ferdi Sambo, termasuk juga ART daripada Ferdi Sambo yaitu Susi dan juga Putri Candrawati dan beberapa ajudannya telah melakukan PCR lebih dari 10 kali. Dan pada bulan Juli hanya satu kali melakukan PCR yaitu pada tanggal 8 Juli saja dan satu orang lagi pada tanggal 7 Juli. Jadi ada dua orang tadi yang diperiksa yang melakukan PCR tanggal 7 Juli dan juga tanggal 8 Juli. Lalu kemudian untuk dua orang daripada anggota atau staff dari provider telekomunikasi XL dan juga telekomsel ini tadi mengatakan bahwa selama pada periode September ini mereka menerima permintaan dari kepolisian, dari Barak Strim Polri berkaitan dengan ada nomor-nomor telepon yang kemudian berkaitan dengan kasus kematian dari Brigadir Yosua. Ini diminta kepada mereka namun kedua pihak tadi tidak menyebutkan secara rinci siapa kemudian nama daripada nomor-nomor telepon yang diberikan oleh mereka kepada Barak Strim Polri. Hanya saja mereka telah memberikan beberapa nomor telepon begitu. Lalu kemudian yang menarik tadi Ellen yang terakhir adalah dari driver ambulans sendiri. Ini tadi dia menceritakan bagaimana kronologi sejak dia mendapatkan telepon begitu permintaan untuk kemudian menjemput jenazah di rumah dinas Ferdi Sambo Durian III. Lalu kemudian dia menceritakan bagaimana pada saat dia sampai di rumah dinas Ferdi Sambo Durian III lalu kemudian membawa jenazah sampai dengan menuju rumah sakit Polri Keramat Jati. Majelis Hakim menanyakan apakah driver ambulans mengenali beberapa orang yang ada di dalam rumah dinas saat itu. Dari driver ambulans tadi mengatakan dia tidak sama sekali tidak mengenal siapapun dari anggota kepolisian yang kemudian ia temui di rumah dinas Ferdi Sambo sampai kemudian membawa jenazah ke rumah sakit Polri dan disana setelah menunjukkan jenazah dia tidak bisa langsung pulang. Dia disuruh menunggu sampai kemudian subuh dan ini adalah keterang-keterang yang digali oleh Majelis Hakim. Tadi kuasa hukum dari Richard Eliezer yang mengatakan, Tony Talapesi mengatakan bahwa pemeriksaan dari driver ambulans ini menekankan bahwa pihaknya akan menggali atau mencari bukti bahwa Richard Eliezer tidak terlibat daripada pemanggilan ambulans ini sebagai dari bagian rekayasa pembunuhan dari Brigadier Yosua. Sehingga diharapkan dengan sidang ini, klien Richard Eliezer ini dapat terbukti tidak terlibat daripada pemanggilan ambulans seperti yang saya jelaskan tadi. Masih tengah berlangsung saat ini, Ellen. Kita masih menunggu kemudian fakta-fakta baru apa saja yang pentingnya akan diungkapkan di pengadilan. Baru ada lima saksi saat ini, Mas. Yang berarti masih ada tujuh saksi lagi yang akan diperiksa setelah ini. Ellen. Ya tentunya kita akan nantikan dan kita akan ikuti persidangan di hari ini. Semoga saja ada keterangan lebih banyak lagi untuk mengungkap fakta-fakta baru di persidangan hari ini. Terima kasih, Said, atas laporan Anda langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.